Bikisakan, ketika waktu sholat subuh tiba, Rasulullah dan para sahabat akan berwudu. Namun, saat itu tak ada air sama sekali. Padahal, yang akan berwudu cukup banyak, Rasulullah pun bertanya, Apa ada kantuk air? Seorang sahabat menyahut, Ada ya Rasulullah. Kemudian, sanabat itu membawa kantuk air. Biasanya kantuk air itu digunakan untuk membawa persediaan air ketika dalam perjalanan panjang. Kemudian, Rasulullah meletakkan kanan-kanan yang dihapas kantuk air itu. Jari jaringan pun terbuka. Dari setelah-setelah gari beliau, Sekepika memancar air yang jermin sekali, Rasulullah kemudian berseru kepada Bilal bin Robah. Hai, Bilal, panggil orang-orang itu untuk berwudu. Orang-orang yang akan menanaikan sholat subuh itu pun dipanggil oleh Bilal untuk berwudu dengan air itu. Bukan hanya berwudu, Bahkan seorang sahabat Rasul, Bernama Itmu masuk sampai meninu air itu. Air tersebut memiliki rasa yang sangat sejuk, Seperti air yang memancar langsung dari sumber dalam bawah tamar. Air itu terus mancur sampai semua orang dapat berwudu.